Intro Indusi pertahanan adalah bagian yang tak terpisahkan dari perekonomian global. Pada 2023, pasar pertahanan global bernilai 573,5 miliar USD dan diprediksi akan meningkat setiap tahun hingga mencapai sekitar 975 miliar USD pada 2030. Di samping menjadi sektor vital yang terus berekspansi, Indusi pertahanan yang matang mampu menyediakan alutsista untuk mempertahankan kedaulatan, suatu langkah yang juga menunjukkan kemampuan negara tersebut dalam menghadapi ancaman keamanan. Seiring dengan invasi Rusia ke Ukraina dan Perang Hamas Israel, Indusi pertahanan di sejumlah negara barat mendapatkan durian runtuh karena besarnya kebutuhan senjata termasuk munisi untuk kedua perang. Namun durian runtuh itu juga menuntut pabrikan seperti Nexter System, Rain Metal dan Lockheed Martin meningkatkan kapasitas produksi mereka. Dalam praktek di negara-negara maju, industri pertahanan telah menjadi bagian dari ekonomi nasional. Indusi tersebut membuka lapangan kerja terampil bagi ribuan orang, disamping menjadi salah satu mendorong kegiatan riset dan pengembangan teknologi pertahanan. Karena perang tersebut, eksistensi industri pertahanan senantiasa mendapat dukungan politik dari pemerintah, parlemen dan partai politik. Posisi industri pertahanan dipandang sebagai aset strategis bukan saja dalam konteks ekonomi nasional, namun pula dalam konteks keamanan nasional. Indonesia sejak lama ingin mengikuti jejak kesuksesan pengembangan industri pertahanan di negara-negara maju. Dikembangkan secara serius sejak akhir 1170-an, industri pertahanan di negeri ini mengalami pasang surut sampai sekarang. Mengingat bahwa dibutuhkan modal yang sangat besar untuk membangun industri pertahanan merupakan hal yang wajar apabila negara berperan penting dalam mendirikan sejumlah perusahaan-perusahaan di bidang industri tersebut. Pola demikian terjadi karena peran sektor swasta dalam melahirkan industri pertahanan di Indonesia sulit untuk diharapkan, mengingat sistem ekonomi yang berbeda dengan negara-negara maju. Dewasa ini peran industri pertahanan milik negara sangat dominan di Indonesia, meskipun sejak 20 tahun silam, sektor swasta sudah terjun pula ke industri ini. Kontrak-kontrak utama pengadaan yang bersumber dari produsen domestik diberikan kepada industri pertahanan BUMN. Ada pun peran industri pertahanan swasta masih di pinggiran, walaupun mendapatkan pula kontrak dari pemerintah. Peran pinggiran industri pertahanan swasta bukan saja dalam menerima kontrak pemerintah, tetapi pula dalam penerimaan kandungan lokal dan offset pada kontrak akuisisi senjata yang diberikan kepada OIM asing. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah berupaya untuk lebih meningkatkan keterlibatan industri pertahanan swasta dalam kegiatan kandungan lokal dan offset. Hal demikian merupakan suatu langkah maju dengan harapan agar industri pertahanan partiklir bisa lebih maju dan mendapatkan perlakuan setara dengan BUMN dalam bisnis perdagangan pertahanan. Perlakuan setara antara industri pertahanan BUMN dan partiklir merupakan isu yang hingga hari ini nampaknya belum dapat diatasi meskipun secara hukum kedudukan kedua belah pihak setara. Setelah terbitnya Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang cipta kerja, industri pertahanan swasta dalam berperan pada tier 1, yaitu industri alat utama. Dari perspektif permondalan maupun kapasitas engineering dan produksi, tidak ada perbedaan mencolok antara industri pertahanan milik negara dan swasta. Firma-firma milik negara masih terus dihantui dengan isu permodalan dan cash flow, sementara kapasitas engineering dan produksi mereka pun tidak lebih baik daripada perusahaan-perusahaan partiklir. Pada sisi lain, terdapat pula sejumlah kecil yang memiliki fasilitas produksi dan kapasitas engineering yang tidak kalah dibandingkan dengan yang dipunyai oleh perusahaan-perusahaan BUMN. Kondisi industri pertahanan saat ini tidak sama dengan di era order baru, saat 10 industri strategis mempunyai fasilitas produksi yang cukup maju pada masanya dan kapasitas engineering yang juga cukup maju. Apa yang dibutuhkan oleh industri pertahanan swasta dari pemerintah adalah Level Playing Field dalam mendapatkan kontrak-kontrak pengadaan sistem senjata. Mereka ingin diperlakukan setara dengan firma-firma pertahanan BUMN dalam pemberian kontrak oleh Kementerian Pertahanan. Dengan kata lain, favoritisme pemberian kontrak kepada perusahaan-perusahaan pertahanan milik negara harus diakhiri. Tanpa Level Playing Field, peran industri pertahanan swasta tidak akan signifikan dalam memajukan industri pertahanan nasional dan terkesan sebagai simbol saja. Terkait peran industri pertahanan swasta, pemberian kontrak dua kapal selam diesel elektrik senilai 2,1 miliar USD oleh Kementerian Pertahanan patut untuk dicermati. Seperti mana disepakati dalam kontrak, 30% porsi pekerjaan yang terkait dengan konstruksi dua kapal selam kelas Corpene Evolve akan dikerjakan oleh Indonesia. Pihak yang dilibatkan oleh Naval Group dalam 30% porsi pekerjaan tersebut bukan saja PT Pal Indonesia, tetapi juga sejumlah firma-firma swasta Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut sebelumnya telah diseleksi oleh Naval Group terkait dengan kapasitas engineering maupun fasilitas produksi, sehingga pelibatan mereka bukan sekedar asal tunjuk saja. Apa yang telah dan akan dipraktekan oleh Naval Group menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan pertahanan swasta memiliki kapasitas untuk terlibat dalam program-program pengadaan sistem senjata apabila mereka diberi peluang. Mengingat bahwa dalam pembangunan kekuatan pertahanan 2025-2029 akan terdapat sejumlah program akuisisi major weapon system diharapkan langkah yang ditempuh oleh Naval Group diikuti oleh perusahaan-perusahaan asing lainnya. Parameter utama pelibatan industri pertahanan swasta adalah kapasitas dan bukan karena faktor favoritisme dari para pengambil kebijakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!